Pemirsa penjualan saham bir milik DKI Jakarta merupakan salah satu janji kapanya Anies Sandi saat pilkana DKI 2017. Padahal kepemilikan saham produsen minuman beralkohol oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1970. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras menjual saham PT Delta Jakarta TBK, produsen minuman beralkohol angker bir meski mendapatkan penolakan dari Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Dalam sejarah kepemilikan saham PT Delta Jakarta TBK, Pemprov DKI Jakarta tercatat telah memiliki sejak tahun 1967 atau sekitar 52 tahun. Tidak diketahui secara pasti alasan Pemprov DKI Jakarta saat itu memilih untuk berinvestasi di minuman beralkohol. Kepemilikan saham tercatat pada dua institusi yakni 23,34 persen dimiliki Pemprov DKI Jakarta serta Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta atau BPIPM Jaya sebesar 2,91 persen. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama pernah menyampaikan bahwa PT Delta Jakarta termasuk BUMD yang sehat karena berulang kali memberikan keuntungan yang lebih banyak dari BUMD lainnya seperti PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Proper Tindu. Atas kepemilikan saham di produsen minuman beralkohol, Pemprov DKI Jakarta menerima dividen dari PT Delta Jakarta senilai Rp50.448.000.000 pada tahun 2014, Rp48.346.000.000 pada tahun 2013, dan Rp46.244.000.000 pada tahun 2012. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.